Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo menyatakan peserta CPNS yang dinyatakan lulus akan menerima SK pada bulan Februari. Hal ini setelah berkas 200 peserta lulus CPNS dinyatakan lengkap. 200 peserta CPNS Kabupaten Bungo dinyatakan telah melengkapi berkas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bungo. Pemberkasan telah berakhir sejak tanggal 15 Januari 2019 lalu. Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo Raden Wahyu Sarjuan mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi data dan akan dikirim ke BKN. Jika ada persoalan pada bulan Februari akan dilakukan penetapan sehingga SK CPNS sudah bisa diterima pada bulan Februari. Sementara untuk 21 formasi CPNS yang belum terisi akan diajukan pada penerimaan CPNS tahun berikutnya. Untuk tindak lanjut proses seleksi CPNS tahun 2018 kemarin. Kepada peserta yang dinyatakan lalu sebanyak 200 orang. Kemarin kita berikan waktu sampai dengan tanggal 15 untuk melakukan pemberkasan. Dan Alhamdulillah sampai kemarin sudah selesai. Ini mungkin nanti kami verifikasi dulu. Verifikasi sampai dengan tanggal 18 nanti kami verifikasi. Baru setelah itu kami sampaikan ke BKN. Dan harapan kami kalau nanti ke BKN tidak ada persoalan. Mengangkatannya sebagai CPNS sudah terhitung mulai bulan Februari 2019. Terima kasih telah menonton!